Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo nice people, welcome to English lesson Belajar sambil rebahan ala fikir lesen, be fun Akhirnya, kita akan belajar tentang telling time exactly Dan, dalam pembelajaran telling time Kita akan membedakan menjadi dua waktu Mulai dari jam 12 Sampai di angka 6 Dari angka 12 sampai angka 6 Kita menggunakan pass Jadi, pass itu digunakan dari menit pertama sampai menit ke 30 Sedangkan, dari angka 6 sampai 12 Kita menggunakan 2, artinya kurang Ini digunakan dari menit ke 31 sampai ke menit 59 Ketika jarum panjang menunjukkan di angka 12 Dalam bahasa Inggris, maka kita menggunakan kata Jadi, ketika jam menunjukkan angka 0 Maka dia menggunakan 0, maka dia menggunakan a clock Sedangkan, ketika jarum panjang menunjukkan di angka 6 Atau titik 10, maka kita menggunakan a half pass Sedangkan, ketika jarum panjang menunjukkan di angka 3 Atau titik 15 Maka kita menggunakan a quarter pass Dan, ketika jarum panjang menunjukkan di angka 9 Atau titik 45 Maka kita menggunakan a quarter 2 Baik, kita akan mempelajari satu persatu Kapan menggunakan a clock Bagaimana penulisannya ketika titik 15 Penulisan titik 30 dan penulisan titik 45 Pertama, ada contoh nisanya sekarang lagi jam 3 Tepat Jarum panjang menunjukkan tepat di angka 12 Atau 03.00 Maka penulisannya adalah It is 3 o'clock Tiga, bahasa Inggrisnya adalah 3 Dan titik 00 adalah o'clock Contoh berikutnya adalah, ini jam 10 Tepat Jam 10 Tepat Ya, 10 bahasa Inggrisnya adalah 10 Maka jawabannya adalah It is 10 o'clock Bagaimana dengan jam 9? 09.00 9 bahasa Inggrisnya adalah 9 Jadi, bahasa Inggris dari jam 9 adalah It is 9 o'clock Sudah jelas untuk penulisan menggunakan titik 00 atau tepat Begitu ya Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke titik 30 Namun sebelum itu, perlu kita ketahui dalam penulisan jam Dalam bahasa Inggris terutama di British style Itu diawali dulu dengan menit baru diikuti jam Ingat, menit dulu baru diikuti sama jam Contohnya adalah 0.5.10 0.5 lebih 10 Jadi, penulisnya yang menit itu kan 10 nya Jadi, penulisannya adalah menit dulu 10 Past Karena tadi 10 itu menggunakan past Maka 10 past 5 Jadi, menit dulu Menit dulu di belakang Baru jam Kalau dalam bahasa Indonesia Kita bacanya di belakang Jam 5 lebih 10 Bacanya di belakang ya 5 lebih 10 Kalau dalam bahasa Indonesia Nah, contohnya adalah Setengah 10 pagi Atau 09.30 Ingat, kalau misalnya titik 30 Tadi menggunakan kata A half past Maka, 09.30 adalah It is A half past 9 Yang ke-9 berarti 9 Lalu, bagaimana dengan jam 3.30 Maka, bahasa Inggrisnya adalah It is A half past 3 Ingat Menggunakan A half past Next Setengah 11 Atau 10.30 Bahasa Inggrisnya It is A half past 10 Tinggal ditambahkan aja Ini A half past Kemudian angka jamnya Dan berapa tadi? Jam 3 Berarti A half past 3 Gitu Next Kita lanjutkan di yang Ketika jarum panjang menunjukkan Angka 3 Atau titik 15 Titik 15 Itu menggunakan A quarter past A quarter past Contohnya adalah Jam 2.15 Jadi Bahasa Inggrisnya adalah It is A quarter past To Jam 2 Lewat Seperempat Kalau bahasa ini Dibaca dari belakang ya 2 lewat Seperempat Next 1.15 0.1.15 Bahasa Inggrisnya adalah It is A quarter Past One Jam 1 Lewat Seperempat Bagaimana dengan 6 Seperempat 6.15 Bahasa Inggrisnya adalah It is A quarter Past Six Nah Sekarang kita lanjutkan Apabila Jarum panjang Menunjukkan Di angka Sembilan Atau Titik 45 Kalau tadi Di titik 15 Itu menggunakan A quarter past Namun Kalau di titik Titik 45 Maka Menggunakan A quarter To Atau Seperempat Kurang Contohnya adalah Ini menunjukkan Jam 6.45 Maka Bahasa Inggrisnya adalah It is A quarter To Seven Atau Kalau di dalam bahasa Indonesia adalah Dibaca dari belakangnya ya Jam 7 Kurang Seperempat Kenapa Disini tulisnya jam 7 Ini ditulis Angka setelah 6 Ya Seven ini Angka setelah 6 Kemudian Bagaimana dengan Jam 5 4 5 Maka Bahasa Inggrisnya adalah It is A quarter To Six Jam 6 Kurang Seperempat Sekarang Kalau Jam 4 4 5 Atau Jam 5 Kurang Seperempat Maka Bahasa Inggrisnya adalah It is A quarter To Five Jam 5 Kurang Seperempat Kita lanjut Dengan Angka-angka yang Tidak Beraturan Bukan Seperempat Bukan Setengah Ataupun Tepat Kita Lanjutkan ke Angka-angka yang Beraturan Tapi letaknya Ada pada Mulai dari Menit pertama Sampai Menit ke 30 Ingat Menit pertama Sampai Menit ke 30 Itu Menggunakan Kata Pass Menggunakan Kata Pass Dan Contohnya adalah 0 1 2 5 Jam 1 Lebih 26 Menit Maka Bahasa Inggrisnya adalah It is 25 25 Kita tulis Menjadi 25 Pass 1 Atau Jam 1 Lebih 25 Menit Ingat Nulisnya Kalau di dalam Bahasa Indonesia Itu Bacanya Di belakang Jam 1 Lebih 26 Menit Kalau jam 4 Lebih 10 Misalnya 4 Lebih 10 Berarti It is Menitnya dulu 10 Pass 4 Lanjut ke Jam 11 Lebih 5 Menit Maka Menit dulu Baru jam Ingat ya It is 5 Pass 11 Jam 11 Lewat 5 Menit Bagaimana Kalau menitnya Itu dimulai Dari menit 31 Sampai Menit 59 Akan kita bahas Sekarang Nah Kalau jam 8 Kurang 5 Menit Atau 7 55 Bagaimana Cara penulisannya Kalau saya Biasanya ini Menggunakan Rumus Untuk mencari Menitnya Itu Menggunakan Rumus 60 Dikurangin Menit Yang diketahui Jadi Misalnya Jam 6 55 Maaf Jam 7 55 Itu kita Gunakan 60 Dikurangin 55 Jadinya Hanya 5 Jadi Penulisannya Adalah It is 5 2 H Atau Jam 8 Kurang 5 Menit Bukan Ditulis 55 Bukan Namun Hanya Kurangnya Jadi kita hitungnya Mulai dari Angka 12 Ini Angka 12 Kesini Jadi ini 5 Menit 10 Menit 15 Menit 20 Menit 25 Menit Dan Seterusnya Jadi kita hitung Mulai dari Angka 12 Berapa Menit Dari Angka 12 Kalau Saya Pagi Rumusnya Lebih Gampangnya Menggunakan 60 Dikurangin Dengan menit Yang diketahui Jadi kita bisa Nentuin Menit Yang ada disini Next Jam 6 50 Jam 6 50 Kalau saya Rumusnya Pakai tadi Kalau jam 6 60 Itu 60 Dikurangin 50 Sama Dengan 10 Bahasa Inggrisnya Adalah It is Time to 7 Jam 7 Kurang 10 Jam 7 Kurang 10 Itu efektif Banget Digunakan Rumus itu efektif Banget Digunain Kalau Misalnya Angkanya Itu tidak teratur Misalnya Kayak 50 55 Itu kan teratur Kalau misalnya Angkanya 47 Kemudian Angkanya Misalnya 36 Dan lain sebagainya Itu efektif Banget Buat Ngitung Berapa Menit Contoh berikutnya Adalah Jam 10 40 Jam 10 40 Langsung saja Berarti It is 20 20 20 20 Pakainya 20 Jadi Jam 11 Kurang 20 Menit Kita ada di 10 Oh sorry 5 10 15 20 Gitu Ya Hitungnya mulai dari Angka 12 Ya Oke Thank you very much For today See you next time And wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan semoga bermanfaat Dadah